Terungkap rencana busuk dari Yosef yang ingin merobohkan rumah di Subang untuk hilangkan jejak. Namun kini rencana tersebut gagal lantaran Yosef terlanjur jadi terbukti sebagai tersangka pembunuhan Tuti dan Amalia. Diketahui jika awalnya Yosef disebut memang akan merobohkan rumah kediamannya usai Tuti dan Amalia meninggal dibunuh. Saat itu Yosef mengaku ingin pindah lantaran tak ingin hidup sendiri. Yosef kemudian berencana akan mewakafkan rumahnya tersebut untuk dijadikan tempat ibadah. Jika dijadikan tempat ibadah, otomatis bangunan satu lantai tersebut akan dirobohkan terlebih dahulu sebelum dijadikan masjid. Yosef beralasan jika saat itu ingin rumah yang diwakafkan untuk dibangun masjid itu pahalanya mengalir kepada almarhum Tuti dan Amalia. Namun kini, rencana Yosef tersebut sama sekali tak dapat terpenuhi. Sebab Yosef ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amel. Yosef dijemput paksa oleh polisi pada Selasa, 17 Oktober 2023, dini hari. Kini, dirinya diketahui telah meringkup di sel tahanan Polda Jabar. Penetapan tersangkan kepada Yosef usai tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu yang merupakan keponakan almarhum Tuti menyerahkan diri ke polisi. Bahkan, istri muda Yosef yakni Mimin dan dua anak Mimin yakni Arigi dan Abi turut dijadikan tersangka oleh penyidik. Jadi saat ini sudah lima orang tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sampai jumpa di video selanjutnya.